selamat menikmati menempatkan burung-burung keluarga perot ini di spesies robert burung cinta walaupun ini bukan burung Indonesia nah ini akan kita coba adaptasikan di gunung cemara untuk penambahan satuannya pilihan burung labet di keluarga cemara ini karena burung perot semua jenis burung perot itu mudah dilatih barulah nanti setelah burung-burung labet kemudian parkir ini mulai beradaptasi disini kita tanamkan pakan mereka baru nanti masuk keluarga-keluarga burung perot yang berasal dari Indonesia seperti serindit kemudian kakak tua nanti nanti dan sebagainya semoga mereka beradaptasi disini dan kita bisa mengamati pola hidup burung-burung labet apa saja yang mereka butuhkan dalam pakan termasuk asupan proteinnya karena di dalam peternakan biasanya mereka kurang menyediakan kebutuhan hidup untuk burung-burung yang mereka ternak kemarin kita membeli tiga ekor yang sehat kemudian yang lainnya ini ada yang sakit karena di pasar kemudian ada yang memang cacat bawaan maksud saya kemarin itu empat yang saya had empat kita beli empat nah seperti ini ini kena katarak kena katarak nantinya akan kita treatment dan dia juga punya persoalan di pernafasan tadi ini dipatuk ayam dan dia kaget sempat apa ya ini sebentar lah dia trauma sebentar terus yang ini ini matanya ini bola patahnya emang sudah rusak dari kecil kemudian yang itu kakinya nah mungkin ke depan kita juga akan menyiapkan untuk binatang-binatang luar biasa yang butuh perawatan khusus akan kita tempatkan di tempat tersendiri nah disini kita bisa melihat burung-burung ini butuh kalsium mereka makan tanah-tanah kering kemudian mereka makan ranting-ranting kering yang dipeternakan tidak mereka dapatkan ini gampang untuk sementara kita masih menyediakan pakan dan minumnya semoga ke depan kita bisa menanamkan pakan-pakan untuk mereka seperti kenarisit kemudian milet terus juawud bunga matahari bayam dan kangkung kemudian pakan-pakan yang lain nah itu mereka asik tuh makan ranting-ranting kering itu itu untuk kebutuhan kalsium yang dipeternakan tidak mereka dapatkan nah kalau dicoba peternak burung-burung perot di alam liar seperti ini berhasil mungkin ini bisa menjadi contoh bahwa kita dalam melakukan breeding tidak harus di dalam kandang kami tegaskan bahwa Gankobi dalam program penyelamatan Gunung Jemara ini bersinergi dengan masyarakat dan gerakan penyelamatan Gunung Jemara merupakan gerakan independen murni suadaya masyarakat atas dasar kepedulian tidak terkait dengan partai politik apapun dan kalau ada kerjasama dengan lembaga pemerintahan itu sebatas dalam pengeluaran kebijakan-kebijakan yang mendukung kegiatan kami untuk mengetahui kegiatan kami di Gunung Jemara Anda bisa mengetik hashtag save Gunung Jemara dengan huruf besar semua kemarin kita dapat jombakan dari caping egg komunitas capinggir kali 150 untuk beli burung labut 3 ekor kemudian kemudian green farming ini sisanya untuk beli burung labut dan merpati terima kasih terima kasih caping egg dan terima kasih untuk green farming yang telah membantu kegiatan kami rahayu 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 hayu hamam mayu hayu neng bawono semesta menyusul kita salam aku sayang tamu kurang ambu kurang man berkor m si di hai 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 Selamat menikmati